Intro Halo lur, selamat datang kembali di channel Ngintip Alur Channel yang siap menghibur kalian-kalian yang lagi pada nganggur Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Crawl to Me Darling tahun 2020 Film ini mengisahkan seorang wanita yang diculik oleh seorang pria bertopeng Pria bertopeng tersebut merupakan seorang psikopat Yang menculik wanita dan menyiksanya hingga wanita tersebut Mau menuruti segala keinginannya Termasuk memenuhi hasrat bermantap-mantapnya Apa yang akan terjadi dengan wanita tersebut dan bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kitintip alur filmnya, check it out Film berawal dengan seorang gadis bernama Millie Yang baru saja pulang berkencan bersama seorang pria Ia merasa tidak aman dan gelisah dengan tingkah laku pria tersebut Di rumahnya, ia menelpon polisi dan meleporkan tentang tingkah aneh pria tersebut Di mana ia dipaksa untuk memakan kue dan dicegah untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri Polis meminta Millie agar mengunci pintu Namun, selang beberapa saat kemudian, ia merasa pusing dan mual Hal tersebut dikarenakan kue yang telah ia makan sebelumnya Selanjutnya, pria itu datang kembali dan membawa Millie ke dalam mobil Millie yang sedang pingsan itu tersadar dengan keadaan dirinya yang sudah terikat Ia pun berteriak agar pria tersebut mau melepaskannya Tapi, pria bertopeng itu malah menawarkannya minuman Karena Millie berontak untuk melepaskan tali ikatannya Ia pun kembali dibuat pingsan oleh pria bertopeng Setelah beberapa jam kemudian, Millie kembali tersadar Ia melihat jarinya telah dipercantik dengan kutek Pria bertopeng memaksa Millie untuk tersenyum sambil menyapanya dengan ucapan selamat pagi sayang Karena Millie masih memberontak, ia pun disetrum Millie terus disetrum hingga pria bertopeng tersebut puas dengan sapaan pagi Millie Pria bertopeng itu kemudian menyuapi Millie dengan selembar roti untuk makan pagi Bukannya menikmati makan pagi, justru Millie memuntahkan makanannya ke pria bertopeng tersebut Pria bertopeng kemudian mengambil makanan yang jatuh tadi dan memaksa Millie untuk memakannya kembali Pada awalnya, Millie menolak Namun karena lagi-lagi ia disetrum, mau tak mau ia pun harus memakan kembali roti itu sambil menangis kesakitan Setelah itu, Millie kembali dibius hingga ia tak sadarkan diri Kesokan harinya, Millie kembali tersadar Ia merasakan sebuah selang yang ada di kakinya Dan ternyata selang itu merupakan sat yang diberikan pada Millie sebagai obat bius Pria bertopeng pun datang dan menyapa Millie dengan ucapan selamat paginya Namun, Millie hanya menatap pria bertopeng dengan raut wajah yang kesal Karena pria bertopeng kesal, ia pun menaikkan daya listrik untuk menyetrum Millie Ketika ia menyetrum Millie, Millie malah menggigit lidahnya sambil menahan sakit dari satrumannya Setelah itu, pria bertopeng menyuruh Millie untuk memakan masakannya Karena Millie memakannya dengan terburu-buru, pria bertopeng langsung menyetrum Millie dan membiusnya lagi Namun, kali ini Millie menyumbat selang bius dan berpurpura tidak sadarkan diri Selanjutnya, Millie dibawa ke kamar oleh pria bertopeng Di sana, pria bertopeng pakaian Millie dan membawanya ke kamar mandi Bukan untuk bermantap-mantap, namun untuk memandikan Millie layaknya seorang anak Setelah itu, pria bertopeng pun pergi untuk mengambil sesuatu di mana Terlihat Millie membuka mata dan segera mengambil gunting yang berada di sampingnya Saat pria bertopeng kembali, Millie kembali berpurpura dan tidak sadarkan diri Ternyata, pria bertopeng tadi mengambil pasta gigi dan langsung membersihkan gigi Millie Millie awalnya hendak menusuk pria bertopeng dengan menggunakan gunting yang dipegangnya Namun tidak jadi dilakukan karena Millie mendengar suara perempuan di rumah itu Pria bertopeng kini membawa Millie ke kamar dan memberingkannya di atas kasur untuk menggantikan bajunya Ketika pria bertopeng kembali ke kamar mandi, ia melihat Millie sudah tak berada di kasurnya Ia pun dengan segera mengambil alat bius dan topengnya untuk pergi mengejar Millie Di sisi lain, kita melihat Millie yang sedang berlari tapi lambat Hal tersebut merupakan pengaruh dari obat bius yang sering diterimanya sehingga membuatnya tidak fokus Karena Millie yang tidak bisa berlari jauh, ia pun kembali ditangkap oleh pria bertopeng Millie sempat terheran dibuatnya Pria bertopeng tadi sudah tidak lagi mengenakan topengnya Karena baru tersadar, pria itu pun kembali memasang topengnya dan langsung membius Millie lagi Saat kembali sadar, Millie langsung disuruh menggigit sodet kayu agar ia tidak menggigit lidahnya lagi saat disetrum Pria bertopeng itu pun langsung menyetrum Millie hingga pingsan lagi Kesokan harinya, Millie tersadar dan heran dengan keadaannya sudah berada di gerobak Ternyata yang membawanya itu merupakan seorang wanita yang sebelumnya didengar oleh Millie ketika berada di dalam kamar Wanita itu bernama Zoe Zoe meminta Millie untuk segera pergi dari rumah pria bertopeng Tapi anehnya, Millie malah menolak untuk pergi dan memilih tetap tinggal Nah, sekembalinya Millie ke rumah pria bertopeng Pria bertopeng itu memarahi Zoe dan mengambil cincin dari Zoe untuk memberikan kepada Millie sebagai cincin lemarannya Dimana pria tersebut bermaksud untuk menikahi Zoe dua hari lagi Dan anehnya, Millie mengiakan lemaran pria itu Seolah Millie sudah berhasil dicuci otaknya Film berganti ke Zoe yang telah merobek gaun pernikahan Millie dan pria bertopeng Namun pria bertopeng malah tidak memarahi Zoe Ia merangkul Zoe dan menceritakan masalah lalu ketika dirinya jatuh cinta pada Zoe Tapi pada akhirnya, pria bertopeng ini tetap juga kesal dan berusaha mencekik Zoe Dari cerita pria bertopeng, kita dapat mengetahui tentang Zoe yang kisahnya sama seperti Millie Diculik, disetrum, dan dinikahi Sedangkan keberadaan Millie bisa saja menjadi hal baru bagi pria bertopeng Karena sudah bosan sama Zoe Pria yang memang doyan menikah Saat pria bertopeng tadi p**ik Zoe, Millie kemudian berbohong kepada pria bertopeng Dengan mengakui bahwa dirinya lah yang telah merobek gaun pernikahannya itu Dengan alasan kalau gaun itu bekas pakaian dari Zoe Karena merasa benar dengan apa yang dikatakan oleh Millie Pria bertopeng pun melepaskan Zoe dan pergi Malam harinya, Zoe menghampiri Millie di kamarnya Ia bercerita bahwa ia sangat mencintai pria bertopeng itu Sejak awal ia berniat membunuh pria itu Namun jika ia membunuhnya, tidak ada lagi pria yang akan sangat mencintai dirinya Seperti pria bertopeng Apalagi trauma dan ketakutannya masih ada Dan mengingat kejadian bahwa dirinya juga pernah diculik dan disakiti Selanjutnya, film memperlihatkan saat Millie dan pria bertopeng telah melakukan mantap-mantapnya Kemudian, Millie bersiap dan berdandan untuk segera melakukan upacara pernikahannya Millie juga membuat kue untuk makan-makan setelah upacara pernikahannya Upacara pernikahan pun berlangsung Tampak Millie yang duduk di kursi seperti baru bangun Ia kemudian mendekati Zoe dan pria bertopeng Dimana pernikahan itu hanya ada mereka bertiga Zoe kemudian mengucapkan sumpah pernikahan yang kemudian diguti oleh Millie Di sini, Millie tampak sangat bahagia karena menikah dengan pria bertopeng Sedangkan bagi Zoe, ia tampak sedih harus memimpin upacara pernikahan itu Kemudian, mempelai pria pun diisinkan untuk mengecup istrinya Dengan begitu, semuanya sudah sah Selesai upacara pernikahan, pria bertopeng itu memakan kue buatan Millie Walaupun pada awalnya, pria bertopeng mengira Zoe yang membuatkan spesial untuk pernikahan mereka Sedangkan Millie yang sedang duduk di samping pria bertopeng Dengan senyam senyum melihat pria bertopeng makan sambil mengusap-usap cincin pernikahannya Pria bertopeng mengajak Millie untuk memakan kue Apalagi, Zoe sudah berusaha apa yang membuatkan untuk mereka Millie menolak untuk memakan kue itu Dan melemparkan krim ke wajah pria bertopeng Tampak suasana saat itu canggung Namun, suasananya berubah ketika pria bertopeng melemparkan krim ke Zoe Disinilah mereka bertiga bersenang-senang dan bercanda dengan main lempar krim Zoe sempat cemburu melihat keakeraban Millie dan pria bertopeng Namun, hal yang tidak disangka terjadi Pria bertopeng itu mulai jatuh, ia susah bergerak Millie yang kebetulan berada di rangkulannya hanya melihat saja Zoe segera mendekati pria bertopeng Namun, ia dimerahi dan menanyakan obat apa yang ditaruhnya ke kue itu Disinilah, Millie mengakui bahwa dirinya yang telah membuat kue itu tadi Dengan sangat marah, pria bertopeng berusaha untuk menangkap Millie Namun, ia tidak bisa lagi bergerak dan hanya terbaring hingga mati Zoe kemudian sangat sedih dan pergi menuju ke meja makan untuk memakan kue buatan Millie Sedangkan Millie hanya tersenyum dan kemudian pergi dari sana Hal ini seolah menunjukkan bahwa Millie juga telah menjadi seorang psikopat yang tega membunuh Dan dari sini, film pun selesai Film ini menunjukkan kisah seorang pria bertopeng dengan sifat psikopatnya Namun, di ending film, kita sempat dibuat berpikir tentang akhir kisah yang bahagia antara Millie dan pria bertopeng Hal yang tak diduga, bahwa Millie sendiri bisa berekting dengan sangat handal untuk mengelabui perasaan cinta pria bertopeng itu Ya, walaupun pada akhirnya pria bertopeng harus menghilang dari dunia Nah lor, jika kalian mencoba film yang bergenre seperti ini, tulis di kolom komentar See you on the next video, bye-bye